Intro Tinggal menunggu beberapa hari lagi, tes pramusim MotoGP musim 2022 akan digelar di sirkuit Pertamina Mandalika. Sebelum hari H, semua fasilitas yang terdapat di sirkuit harus sudah siap untuk menyambut gelaran MotoGP. Faktor keselamatan jadi syarat yang paling diutamakan oleh FIM dan Dona Sport, salah satunya pada bagian mercel sirkuit. Sebelumnya, mercel menggunakan tenaga manusia saja sebagai sarana pendukung jalannya balapan, guys. Tetapi, kini teknologi semakin canggih. Untuk meningkatkan standar keselamatan, kini berbagai teknologi digital mulai digunakan pada sirkuit balap. Salah satu alat canggih tersebut juga bakal digunakan pada sirkuit Pertamina Mandalika, untuk membantu tugas di mercel. Seperti apa alat canggih tersebut yang akan digunakan nanti pada sirkuit Pertamina Mandalika? Yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Ajang balap MotoGP merupakan event besar yang akan diselenggarakan di sirkuit Pertamina Mandalika. Bagian penting yang jadi sorotan pada sirkuit baru ini, yaitu salah satunya mercel. Mercel di sirkuit Pertamina Mandalika dikabarkan akan menggunakan alat digital untuk membantu meningkatkan keselamatan. Alat canggih tersebut yaitu bernama Digital Fledge. Alat ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan race control building. Digital Fledge mulai dipasang di semua sirkuit MotoGP pada musim 2021. Penerapan teknologi ini merupakan hasil kerjasama antara AM Motorsport dan DonaSport. Nantinya, AM Motorsport akan jadi pemasok panel bendera digital dalam setiap kelaran event Grand Pride. Setiap sirkuit yang menjadi tuan rumah MotoGP wajib memasang panel bendera digital atau wajib memasang panel bendera digital T1 atau T2. Sesuai aturan dari FIM dan FIA. Bukan tanpa tujuan, hal ini untuk meningkatkan visibilitas serta informasi mengenai kondisi lintasan pada sirkuit. Teknologi ini pertama kali diuji coba pada MotoGP Portugal 2021, supaya rider jadi terbiasa dengan panel digital ini. Panel bendera digital yang sudah dihomologasi memberikan visibilitas yang sangat baik ketika pembalap melaju pada kecepatan tinggi dalam segala kondisi cuaca. Panel dapat terlihat dengan jelas menggunakan kecerahan 64.000 kandela per meter persegi. MotoGP akan menggunakan kombinasi panel T1 dan T2. Dengan T1 digunakan di area long runoff serta T2 menjangkau sisa sirkuit. T1 dan T2 berbeda dalam dimensi serta kinerja untuk beradaptasi terhadap kebutuhan kejuaraan dan sirkuit yang berbeda. Posisi panel di sekitar lintasan juga akan ditentukan oleh FIM MotoGP Safety Officer. Guna memastikan bahwa panel tersebut ditempatkan pada pandangan pembalap sepanjang lap.